Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channel yang Mas Ragil channel yang membahas tentang bagaimana kita bergerak usaha di desa teman-teman ya oke nah pada video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah berkomentar di channel youtube saya teman-teman ya oke jadi pada video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Ayang Suryana teman-teman ya Ayang Suryana oke jadi Ayang Suryana ini menanyakan Mas Ragil Salamira Usaha Mas Ragil yang harus ada atau yang paling penting di usaha fotokopi dan ATK itu apa ya katanya gitu ya teman-teman ya oke mungkin masuk pertanyaannya ini adalah mungkin bagaimana mulai dari awal kita mau buka usaha fotokopi dan ATK sampai apa namanya pelaksana ataupun berjalannya usaha kita teman-teman ya oke jadi disini saya sudah merangkum dalam tiga tahap yang harus kita penting kita apa namanya perhatikan ya di saat kita membuka usaha fotokopi dan ATK oke jadi apa aja itu tahap yang tanya terus simak videonya Mas Ragil yang selesai jangan lupa untuk subscribe, like, dan share oke Salamira Usaha selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya nah teman-teman semua ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi saya akan menjawab pertanyaan dari ayang Suriana yang menanyakan hal yang harus ada yang paling penting di usaha fotokopi dan ATK oke nah teman-teman semua ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi saya akan merangkum dari dalam tiga tahap hal penting yang harus kita perhatikan saat membuka usaha fotokopi oke yang pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan oke apa aja itu tahap persiapan dan perencanaan nah jika teman-teman semua mungkin banyak yang berkinginan ya membuka usaha ATK dan fotokopi namun bagaimana sih perencanaan atau persiapan kita sebagai pemula yang ingin memulai usaha fotokopi dan ATK nah yang pertama-tama yang harus diperhatikan adalah dalam perencanaan itu adalah yang pertama adalah modal oke modal kita berapa yang ada ataupun modal yang kita miliki untuk membuka usaha ATK dan fotokopi itu ada berapa oke kemudian yang kedua adalah lokasi nah apakah lokasi teman-teman semua itu memang layak untuk membuka usaha ATK maupun fotokopi lokasi ini harus dilihat dari segi aspek dunia bisnisnya teman-teman ya dalam artian seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita itu yang membutuhkan ATK maupun fotokopi dan juga dilihat juga lokasinya itu dari jenis apa pesaingnya teman-teman ya jadi apakah di tempat kita sudah banyak yang membuka usaha ATK dan fotokopi dan seberapa jauhkah jarak tempat kita yang mau dibuka untuk usaha fotokopi dengan TK dengan toko-toko lain yang sama atau toko yang memang sudah membuka usaha ATK dan fotokopi duluan teman-teman ya oke nah disitu juga harus diperhatikan kemudian selain daripada modal kemudian lokasi kemudian bangunannya teman-teman apakah teman-teman sudah menyediakan mempersiapkan bangunannya sebagai tempat untuk memaceng barang-barang kita nanti jadi kalau toko online ya mungkin tidak memerlukan bangunan khusus ya cukup taruh di rumah atau di ruang tertentu karena kita jualannya secara online tapi kalau toko ATK yang dalam bentuk fisiknya itu ada itu harus ada bangunannya sebagai tempat untuk jualan kita nanti teman-teman ya oke mungkin itu dari segi persiapannya ataupun perencanaannya kemudian yang kedua terpenting adalah dari segi peralatan ya peralatannya peralatan pendukungnya teman-temannya jadi setelah teman-teman mempunyai mempersiapkannya sudah matang modalnya sudah matang kemudian teman-teman harus memperhatikan peralatannya peralatannya apa saja nah peralatan ini itu tadi penyediaan styling-styling kemudian penyediaan apa namanya itu seperti ini rak-rakan ya teman-teman ya rak-rak untuk sebagai tempat memacang kemudian peralatan ATK seperti untuk laminatingnya kemudian untuk alat pemotong kertasnya dan juga staples-staplesnya untuk penjelitan nanti teman-teman ya itu harus diperhatikan juga peralatan-peralatannya teman-teman ya oke kemudian teman-teman kalau modalnya tipis atau modalnya pas-pasan seperti saat sekarang ini teman-teman harus bisa memanajemen uangnya modalnya itu berapa untuk modal membeli barang-barang ATK nya dan berapa modal untuk membeli peralatan perlengkapannya ya seperti tadi itu alat laminating kemudian staples untuk penjelitan kemudian styling kemudian rak-rak maupun untuk mesin fotokopinya jadi teman-teman harus membedakan modal untuk membeli peralatan dengan modal untuk membeli barang dagangan seperti barang ATK seperti ini teman-teman ya karena itu sangat berbeda ya kalau modalnya pas-pasan teman-teman utamakan untuk membeli yang barang ATK nya dulu teman-teman ya nanti berapa yang bisa kita gunakan untuk membeli peralatannya ya seperti laminating dan sebagainya tadi kemudian untuk yang mesin fotokopi mungkin bisa kita belakangkan saja teman-teman ya karena kita mengingat modal kita maaf teman-teman ya sendawa karena mengingat modal kita yang pas-pasan oke kemudian teman-teman ya seandainya teman-teman yang buka usaha seperti ini usaha yang kita awalnya dengan buka usaha ATK ini apa namanya kecil kemungkinan untuk mengalami kerugian ya jadi karena apa karena barang ATK itu barangnya modal apa namanya tahan lama kemudian barangnya banyak dibutuhkan orang tapi kalau teman-teman langsung membuka dengan usaha fotokopi otomatis mesin itu tidak menjamin selamanya akan bagus ya pasti akan mengalami kerusakan otomatis kalau toko kita nanti ATK nya belum lancar terus mesin kita sudah rusak otomatis kita harus mengeluarkan biaya juga untuk perbaikan mesin fotokopi ya teman-teman ya nah dan itu akan memakan atau mengurangi modal kita yang untuk membeli peralatan ATK nya lagi perlengkapan barang-barang ATK nya teman-teman ya maka dari itu saya sarankan buat teman-teman semua lebih baik untuk mengawalnya dengan membuka usaha ATK dulu karena untuk menghindari adanya kerugian kalau kita langsung membuka usaha fotokopi kita harus siap sedia dana lebih untuk seandainya nanti terjadi kerusakan pada mesin fotokopi kita teman-teman ya jadi harus diperhatikan kalau modal kita pas-pasan seperti saya sekarang ini teman-teman ya oke itu tadi dari segi peralatannya teman-teman ya kemudian yang ketiga adalah dari segi teknisnya ya jadi kalau kita sudah persiapannya sudah perlengkapannya sudah nah yang ketiga adalah segi teknisnya nah segi teknisnya ini seperti apa nah segi teknisnya itu ya dari pelaksanaannya teman-teman ya jadi seperti contohnya adalah bagaimana kita melayani konsumen bagaimana kita menyusun barang-barang ataupun memacang barang-barang ATK nya supaya terlihat bagus, terlihat rapi dan menarik perhatian daripada konsumen ya kemudian dari segi pelayanannya bagaimana ya kita harus melayani konsumen dengan baik tersenyum, meramah dan sebagainya supaya konsumen itu betah dan mau kembali lagi ke toko kita ya jadi kalau kita melayani konsumen jangan cemberu, jangan membawa masalah pribadi pada hati kita melayani konsumen karena nanti dampaknya konsumen akan kecewa kecewa dan nggak mau lagi datang ke toko kita oke kemudian dari segi teknisi juga itu antara lain fasilitas yang kita berikan kepada konsumen ya yaitu seperti tempat duduk kemudian kalau bisa ya kita berikan fasilitas wifi gratis supaya konsumen bisa mengakses internet ya sambil menunggu fotokopi ataupun sambil bersantai membeli-beli barang dia bisa mengakses internet ataupun terkadang juga sekarang ini laporan-laporan kan melalui internet ya teman-teman ya dan untuk melakukan pengeprinan bisa mengakses dari internet ya nanti untuk mengambil data download data dan sebagainya kemudian kita keluarkan lewat printer di toko kita ya jadi itu juga menurutkan salah satu fasilitas kemudian yang kita berikan kepada konsumen ya itu dari segi teknisinya teman-teman ya jadi teman-teman harus memperhatikan tiga hal pokok penting dalam usaha tikan yang butuh kopi tadi ya mulai dari persiapannya ataupun perlengkapannya kemudian dari segi peralatannya seperti pembelanjaan barang-barang TK dan peralatannya tadi pendukungnya ya kemudian ketiga itu dari segi teknisinya dari antara lain pelayanannya kemudian dari pemajangan barang dagangannya dan fasilitas yang kita berikan kepada konsumen tersebut teman-teman ya oke saya rasa itu adalah tiga hal penting yang pokok yang harus kita perhatikan dalam usaha fotokopi dan ATK seperti ini jadi itu sudah mencakup keseluruhan ya teman-teman ya jadi bukan hanya peralatannya saja yang kita pentingkan atau kita utamakan tetapi dari menyeluruh baik dari segi perlengkapan dari segi peralatan maupun teknisi pelaksanaannya usaha kita nanti ya supaya usaha kita yang baru kita nanti disitu bisa berjalan dengan baik teman-teman ya oke mungkin seperti itu yang saya sarankan atau saya masukkan dari saya buat yang bertanya tadi ya tentang poin penting yang kita pokok yang harus kita perhatikan dalam usaha fotokopi dan ATK ya semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua dan jangan lupa untuk selalu menonton video-video terbaru dari masyarakat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share saya akan sering-sering membagikan beberapa hal penting berbagi pengalaman dan berbagi ide untuk kemajuan usaha kita bersama teman-teman sesama para usaha kekecilan di desa oke semoga bisa nafaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share oke salam mirah usaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati